Anggota Komisi 9 DPR RI Faksi PDI Perjuangan Ketut Sustiawan bersama Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napsa Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selasa pagi menggelar sosialisasi kepada masyarakat kota Cimahi terkait pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa. Kegiatan itu digelar di Vila Neglasari, kota Cimahi. Sebagai partner kerja Kementerian Kesehatan RI Komisi 9 DPR RI yang diwakili anggotanya dari fraksi PDI Perjuangan Ketut Sustiawan selasa pagi mensosialisasikan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa bersama Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI kepada seluruh warga kota Cimahi di Vila Neglasari, kota Cimahi. Dalam kesempatan itu, anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Jabar 1 yang mewakili kota Bandung dan kota Cimahi menjadi narasumber dengan memberikan materi terkait fungsi atau peran Komisi 9 DPR RI kaitannya dengan bidang kesehatan. Tim itu juga memawakparkan perihal info pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa. Ketut menegaskan jika peran Komisi 9 dalam menekan angka gangguan kesehatan jiwa, khususnya di Indonesia, pihaknya secara konsisten mendorong pemerintah dapat terus meningkatkan layanan kesehatan dan juga kesiapan infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan yang jauh lebih baik untuk masyarakat. Pihaknya pun menginginkan dan menargetkan tahun 2019 ini, angka kesehatan penduduk di Indonesia jauh lebih baik. Salah satu tugas kita bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpadara Indonesia dan juga yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum terkait dengan bagaimana derajat kesehatan itu meningkat. Bicara soal kesehatan, pembangunan kesehatan, secara simultan Komisi 9 mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur kesehatan yang bersamaan dengan bagaimana mendistribusi atau meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di setiap daerah yang lebih merata sehingga pelayanan kesehatan ini bisa dimaksimalkan. Kita ingin mengejar bahwa 2019 ini coverage kesehatan UHC itu mencapai 100 persen oleh karena itu kesiapan infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan ini menjadi penting dalam rangka melaksanakan atau mensukseskan program jaminan kesehatan nasional. Jadi kami mendorong kementerian kesehatan untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan layanan kesehatan di masyarakat melalui akreditasi puskesmas, akreditasi rumah sakit sehingga memiliki standar operasional prosedur minimal yang baik untuk melayani masyarakat. Jadi yang kita dorong adalah bagaimana peningkatan pembangunan kesehatan itu melalui promotif preventif. Ketut menambahkan jika data yang ia dapat melalui penelitian WHO, satu dari empat orang yang ada di sekitar kita ini terindikasinya mengalami gangguan kesehatan jiwa. Atau jika secara global, 25 persen masyarakat di dunia mengalami tekanan pesikis yang mampu memicu gangguan jiwa. Maka dari itu, hal tersebut perlu diantisipasi. Salah satunya memberikan informasi melalui sosialisasi terkait pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa kepada masyarakat secara terus menerus. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV